Gak ada, gak ada sultan. Gak ada. Kalau mau jadi sultan tuh di Indonesia tuh at least dia turun-temurun. Kayak Sampurna, jarum, warga maya padat, itu baru sultan. Gak ada, gak ada. Sultan Andara juga gak ada. Gak ada sultan, gak ada. Sultan itu kekayaannya udah terdaftar di dunia. Bisa dicek di Google. Jadi kalau belum ada namanya di situ, itu bukan sultan itu. Itu crazy, 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 crazy aja. Halo Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus sedia bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Nikita Mirzani dan Raffi Ahmad. Entahlah, Nikita tiba-tiba getol banget. Menyentil crazy rig dan mengaitkannya dengan Raffi Ahmad dan Nagita Salafina. Entah apa maksudnya Nikita. Mungkin karena sebel. Raffi Ahmad dan Nagita tiba-tiba memang posting foto dengan Juragan 99 dan juga Sandi Burna Masari yang sedang dikulik-kulik oleh Nikita Mirzani soal kekayaannya. Dan kemudian Nikita Mirzani memang langsung unfollow Raffi Ahmad dan Nagita Salafina. Dan kemudian Nikita Mirzani mengabarkan pasangan suami istri yang unfollow Nikita Mirzani. Nah, gimana ceritanya? Gimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Semua ada di Google. Kalian tinggal Google aja penghasilan per tahun brand tersebut. Taruhlah selama satu tahun mereka bisa menghasilkan 30 miliar. 30 miliar itu, kalau kita hitung dari segi pengeluaran, itu lebih dari 30 miliar. Kali 3 tahun, kali 4 tahun, baru berapa? Baru 100 lebih. Pengeluaran dia itu bikin gedung, bikin pabrik, beli akuisisi bank, beli mobil sport, jam tangan RM, meja LV, huru hara, hura-hura, foya-foya, beli bus, sepak bola, apa lagi? Rumah, helikopter, pesawat, bikin lagi gedung satu lagi. Bayar lebih ambasador. Belum lagi, ap-ap-nya itu, tetek bengek-tetek bengeknya. Itu lebih dari 30 miliar, kalau dihitung-hitung. Nah, yang lucunya lagi, ini aja yang jual itu bukan direct official shop ya, tapi masih toko-toko reseller. Berarti dia nggak seuntung, 30 miliar, karena toko-toko itu biasanya udah markup. Kali ini kita langsir dari wawkeren.com Nikita Mirzani tertawa sinis, diunfollow pasangan suami istri, Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Nikita Mirzani membeberkan kalau ia telah diunfollow sejumlah pihak yang sempat ia sindir di media sosial. Selain Juragan 99 dan Sandi Purnama Sari, Nikita sempat juga menyentil pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nikita Mirzani agaknya masih belum puas berkata sinis di sosial media. Di sela-sela nyalon, Nikita membocorkan kabar terbaru. Rupanya, Nikita diunfollow sejumlah pihak. Di dua gak kuat, ini karena Nikita terus menyindir kekayaan Juragan 99, Gilang Widya Pramana dan istrinya Sandi Purnama Sari, serta Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ini kenapa yang tadinya follow gua serentak tiba-tiba unfollow. Laki bini, partnernya, semua kata ibu tiga anak tersebut sambil tertawa sinis. Kenapa kalian aneh deh? Kenapa unfollow yang tadinya gua posting? Memang belum jelas siapa yang unfollow Nikita Mirzani. Namun sepertinya kedua pasangan dari Gilang Purnama dan dengan Sandi Purnama Sari unfollow Niki. Tetapi ketika dicek oleh Fakta Bang Bin, akun resmi Raffi dan Gigi masih terciduk follow Niki. Justru sebaliknya Niki yang tidak unfollow, pasangan yang dipuji Sultan Andara itu. Sebenarnya hubungan Raffi dan Nikita ini sangat baik. Buktinya Raffi masih... Nikita masih memanggil Raffi dengan A.A. Raffi. Raffi sendiri sempat buka suara soal karakter Niki. Meski sering melakukan huruara, Raffi maupun Gigi justru sempat terciduk, membelah serta menghormati Nikita. Dan inilah bukti bahwa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Raffi Nagita 1717 masih memfollow. Niki hebat ya. Orang yang kalau gak kenal Nikita pasti takut. Tapi gue pribadi, gue kenal lo. Kalaupun Niki bikin heboh, gue tau lo. Nikita memang suka teriak-teriak. Itu karena ingin bikin acara seru. Itu kata Raffi. Bukan berarti hatinya jahat begitu. Ujar Gigi waktu itu. Sementara itu curhatan Niki diunfollow sejumlah pihak rupanya malah menuai reaksi sinis. Banyak yang menyindir Niki sosok yang toksik. Emang ngapain sih follow dia? Gak penting banget. Seru Nater. Mau menjauh dari toksik. Relay relationship. Nyinyiri kehidupan orang. Tutur Nater. Lah gue aja bete, dia muncul mulu di timeline gue lagi. Gara-gara para crazy rich. Padahal gue kagak pernah follow. Dia mah demen dapet cuan. Gue empet. Ujar Nater. Sementara itu Nikita bukan satu-satunya yang kenasin di Nater. Gilang dan Sandi juga ikutan dihujat soal dugaan bohong terkait jahat pribadi. Setelah Nikita membocorkan postingan lawas Sandi yang mengaku punya jahat pribadi. Video Gilang juga dinilai janggal. Ketika ditanya YouTuber Fitra Eri, Gilang ternyata tidak membantah punya jahat pribadi. Hal itu juga diposting oleh Nikita Mirzani dalam akun Instagramnya. Ini nyobain pesawatnya Mas Gilang. Apa alasannya? Kenapa perlu membeli private jet? Kata Fitra dalam vlog 26 Januari 2021. Yang pertama karena memang untuk menunjang bisnis. Mobilitas tinggi. Saya sering terbang dari satu kota ke kota lain. Yang kedua privacy. Lalu fleksibel. Nyaman. Seru Gilang. Jadi ini pertama kali punya pesawat pribadi seru Fitra. Iya pertama seru Gilang. Dan Nikita Mirzani pun berpesan untuk tidak menghapus hal itu karena itu merupakan bukti. Bagi Nikita Mirzani yang memang mengatakan bahwa juratan 99 dan Sandi itu memang tidak memiliki pesawat. Terima kasih telah menonton!